Hai, apa kabar? Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan menjawab komentar dari salah satu Sobat Kotak Masalah. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bang, bagaimana bila putih membuka permainan pion E4 dan hitam membalas pion E5? Baiklah, disini saya akan menjawab duntas bagaimana cara menghancurkan atau memporak perondakan Sicilian Tipek. Maka dari itu, silakan tonton videonya sampai selesai. Oke, kita mulai permainan. Pion E4, belas pion C5, pertahanan Sicilia. Kuda naik F3, dan disini langkah yang sangat populer, pion naik ke D6 atau kuda naik ke C6. Di video ini, saya akan bahas duntas pion naik ke D6. Berhubung durasi akan sangat panjang bila saya membahas kedua gerakan dari hitam. Kuda naik ke C6, saya akan buat videonya yang terpisah. Makanya teman-teman, silakan subscribe channel ini, dan tentunya nyalakan loncengnya. Baik, kita lanjut permainannya. Setelah disini, pion naik ke D6. Balas gajah, C4, dan langkah yang paling umum, kuda menyerang pion ke F6. Maka silakan naikkan pion menyerang kuda. Dan setelah pion pukul pion, maka kuda silakan makan pion. Tentunya, ancaman skagmat gajah memakan pion. Bila gajah disini mencoba menghalangi skagmat, dengan melindungi pion ke E5. Dan sudah pasti, gajah akan mempukul gajah. Dan setelah pion pukul gajah, maka pertahanan hitam akan ampuradul. Ya, struktur pion akan rusak. Dan pertahanan akan mudah diserang. Menteri naik ke F3, menyerang pion B7. Dan kuda menghalangi, maka kuda makan kuda, dan pion makan kuda. Dua pion bertumpuk di dua pail C dan E. Oke, kita kembali di posisi ini. Setelah pion disini, naik menyerang kuda. Pion pukul pion, kuda pukul pion. Dan sudah tentu disini, pion yang akan menutup serangan gajah memakan pion F7. Kita sekarang naikkan menteri ke E2. Dan sudah jelas disini, pasti hitam akan fokus kepada serangan gajah, kuda, dan menteri. Bagaimanapun, disini hitam akan merusak rencana serangan dari ketiga perwira putih. Misalkan disini, kuda menyerang kuda. Ya, tentu mengadu kuda, dan setelah kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda. Maka akan rusak struktur pion dari hitam. Atau bagaimana disini, bila kuda menyerang kuda, naik ke D7. Silakan, serang menteri dengan kuda pukul pion. Ya, mengorbankan kuda. Bila menteri naik ke E7, maka benteng akan dimakan kuda. Jadi kuda disini akan dimakan oleh raja. Dan silakan sekak menteri pukul pion. Dan raja hanya bisa bergerak ke G6. Ya, disini banyak variasi langkah dari putih. Bisa dengan menteri menyerang raja ke F7. Atau gajah mundur sekak ke D3. Tapi disini, kita terlebih dahulu naikkan pion ke H4. Dan sudah tentu posisi pion ini sangat kuat. Dan akan dituliskan pion naik ke H5. Dan tentu, langkah raja adalah ke petak gelap G5 atau H6. Maka sekak mat, pion naik ke D3. Jadi hitam disini akan menaikkan pion ke H5. Ya, mencegah pion putih H4 sekak ke H5. Silakan mundurkan gajah sekak. Tentu langkah raja hanya ke H6. Dan silakan sekak, menteri mundur ke E3. Langkah satu-satunya untuk menghalangi sekak adalah pion menutup sekak ke G5. Silakan sekak mat, menteri pukul pion. Baik teman-teman, kita kembali di posisi ini. Kalau tadi disini, kuda bergerak ke D7. Dengan niat mengadu kuda. Bagaimana bila disini gajah naik ke E7 bersiapan raja rokade. Maka kita terlebih dahulu rokade pendek. Pastinya hitam akan rokade pendek. Mengamankan raja. Maka balas dengan benteng ke E1. Ya, pertanda disini putih siap menyerang. Tentunya disini hitam akan bertahan. Dan mengantisipasi serangan dari keempat perwira putih. Yang sudah siap pada posisi serangan. Hitam disini membalas dengan pion ke A6. Dan sudah pasti akan menekan gajah C4. Dengan pion nanti naik ke B5. Kita balas pion ke A4. Tentu mengontrol ketak B5. Bila hitam disini mengajak mengadu kuda seperti tadi ke C6. Tentu kuda akan pukul kuda dan pion akan pukul kuda. Dan akan terjadi penumpukan pion di pail C. Jadi sekali lagi kuda disini akan naik ke D7. Ya, mengadu kuda. Pada posisi ini jebakan seperti tadi masih berlaku. Dengan kuda pukul pion. Dan tidak mungkin disini raja pukul kuda. Karena akan sekak menteri pukul pion. Jadi sudah jelas benteng akan memukul kuda. Dan silahkan teruskan menteri pukul pion. Ancaman sekak memukul benteng. Menteri disini melindungi bentengnya. Maka silahkan pukul gajah dengan menteri. Dan bila disini menteri yang memukul menteri. Silahkan pukul kembali menteri dengan benteng. Dan benteng hitam akan hilang. Baik teman-teman, kita ke langkah yang lain dari pertahanan Sicilia. Pion E4 dan pion C5. Balas kuda F3. Pion D6. Gajah C4. Bagaimana disini hitam terlebih dahulu menaikkan pion ke E6? Ya, tentu disini memblok serangan gajah kepada pion F7. Dan sudah pasti nantinya pion akan menyerang gajah naik ke D5. Silahkan naikkan menteri ke E2. Bila disini pion memaksa menyerang gajah. Maka sudah pasti pion ini gratis. Dengan pion pukul pion. Dan pion E6 tidak bisa memukul pion D5. Sedang terpaku oleh menteri. Jadi disini biasanya hitam akan menaikkan kuda ke F6. Silahkan serang kuda dengan pion. Dan pion kali pion. Dan lagi-lagi kuda memakan pion. Ya, posisi ini sama dengan posisi yang tadi. Kalau tadi disini gajah ke E7 bersiapan Raja Rokade. Dan bagaimana disini bila gajah menyerang kuda. Maka silahkan terlebih dahulu Rokade Sayap Raja. Dan diikuti dengan hitam Rokade Sayap Raja. Lanjutkan dengan pion melindungi kuda. Pada posisi ini banyak jawaban dari hitam. Dan kebanyakan disini hitam akan menaikkan pion ke A6. Dan dilanjutkan dengan pion ke B5. Tentu menyerang gajah. Tapi bagaimana disini bila gajah memukul kuda. Tentu pion akan membalas memukul gajah. Dan menyerang kuda. Kuda mundur ke D7. Sekalian menyerang pion E5. Maka lindungi pion dengan pion ke D4. Dan setelah disini pion pukul pion. Mundurkan gajah ke D3. Ya, menyerang pion di H7. Dan sudah pasti nanti akan diikuti menteri ke H5. Bagaimana disini bila pion mencegah hal itu naik ke H6. Maka silahkan terus rencananya menteri ke H5. Tentu disini situasi dari pertahanan sayap raja sudah kritis. Bila disini pion menyerang menteri. Maka sudah tentu menteri pukul pion. Dan bila disini menteri naik. Ya, menambah pertahanan. Silahkan serang dengan gajah. Seter. Bila gajah disini mundur ke E8. Maka silahkan gajah ke F6. Ancaman skagmat di G7. Dan tentu kuda akan pukul gajah. Dan pion pukul kuda. Ancaman skagmat tidak bisa dihindarkan. Atau bila pada posisi ini kuda memukul pion. Maka silahkan serang menteri dengan gajah. Tentu bila disini menteri bergeser. Maka gajah akan ke F6. Dan ancaman skagmat ke G7. Jadi disini kuda akan menyerang menteri. Dan menteri mundur ke H4. Masih menyerang menteri hitam. Dan tentunya kuda akan hilang. Setelah menteri bergeser ke E8. Menteri pukul kuda. Kita kembali di posisi ini. Setelah disini gajah. Ke D3. Dan pion naik ke H6. Tentu menteri naik ke H5. Bagaimana sekarang bila raja ke H8? Tentu silahkan pukul pion dengan gajah. Ancaman disak persekak oleh menteri. Setelah disini pion pukul gajah. Maka silahkan pukul pion dengan menteri. Raja bergerak dan skagmat ke H7. Atau bagaimana disini bila menteri naik ke E7? Ia menambah pertahanan di sayap raja. Silahkan korbankan gajah. Pukul pion. Setelah disini pion pukul gajah. Maka menteri pukul pion. Dan ancaman skagmat tidak bisa dihindarkan ke H7. Misal kuda disini mencoba mengkaper. Pail H7. Maka pion pukul kuda. Dan menteri pukul pion. Dan tetap skagmat. Baiklah kita kembali di posisi ini. Bagaimana disini bila gajah tidak memukul kuda. Melainkan pion naik ke A6. Dan akan diteruskan menyerang gajah pion ke B5. Ya silahkan naikkan pion ke A4. Mengontrol petak B5. Atau menjaga pion naik ke B5. Bila hitam disini menjawab menteri ke C7. Ya tentu sudah jelas. Menambah penyerangan kepada kuda E5. Silahkan naikkan pion ke B3. Hitam kuda ke C6. Menambah serangan kepada kuda putih. Dan ancaman seter kuda melompat ke D4. Dan tentu akan diteruskan memukul pion C3. Maka silahkan makan kuda dengan kuda. Dan menteri pukul kuda. Dan gajah naik ke B2. Menyerang kuda. Hitam disini menaikkan pion ke B6. Ya dengan rencana yang sangat sederhana. Gajah naik ke B7. Tentu menyerang pion G2. Balas kuda naik ke A3. Ya rencana disini. Gajah akan mundur ke D3. Diteruskan kuda ke C4. Mengaklipkan kuda. Bila hitam disini tetap dengan rencana semula. Gajah naik ke B7. Maka silahkan gesetan benteng ke E1. Bila hitam menyadari bahaya dari gajah memukul kuda. Dengan kuda bergerak ke D5. Silahkan naikkan menteri ke G4. Tentu menyerang pion G7. Ancaman sekakmat. Setelah disini pion naik ke G6. Silahkan naikkan pion ke F5. Pion pukul pion. Balas benteng pukul pion. Menyerang kuda dua kali. Kuda balik menyerang benteng. Naikkan benteng ke F6. Memasung gajah. Dan ingat benteng di F6 dikawal gajah B2. Tentu bila disini gajah sekak. Maka menteri tidak dapat memukul benteng. Dan sudah pasti disini. Raja pukul gajah yang gratis. Jadi hitam akan memelurkan menteri ke C7. Dan jelas menyerang pion H2. Silahkan teman-teman geserkan menteri ke H4. Ya di posisi ini. Silahkan teman-teman lanjutkan permainannya. Kalau disini kuda menyerang menteri. Silahkan pukul kuda dengan benteng. Dan setelah disini pion pukul benteng. Maka silahkan sekakmat. Jadi itulah teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan silahkan dukung terus channel ini. Dengan cara di subscribe, di like. Dan silahkan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Dan terakhir salam untuk teman-teman para pencinta jatuh. Terima kasih.